Heeeeh, kamu mau maning rumah aku ya? Bukan, mbak, bukan. Halah, kamu tuh gak usah banyak alasan deh. Bilang aja, kalau kamu mau mencuri kan di dalam rumah aku? Heeeeh, tukang kebun. Kamu tuh seharusnya yang sopan ya datang ke rumah orang. Kamu ngapain sih sampe ngintip-ngintip segala, hah? Justru itu, dia tuh gak punya uang, jadi dia memanfaatkan kamu untuk menafkai anak dan istrinya. Serian, kamu tuh jangan bego dia jadi orang. Mbak, cukup ya. 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 Andi? Bisa-bisanya ya, Andi dipanggil gak denger. Andi? Andi? Tuh, itu orang emang kebiasaan ya. Kalau kerja dia memang selalu pakai headset. Jadinya gak denger kan kalau aku panggil. Andi, Andi. Hei. Hei. Saya minta tolong kamu antarkan undangan ini ke rumahnya Arumi. Oh, iya. Baik. Ini bukannya... Kudang ternikah nih, Nah. Terus? Dan sering kapan nikah? Udahlah, kamu jangan banyak nanya. Oh, iya. Ini... Buat kamu. Buat beli bensin. Sisanya ambil kamu. Biasanya. Udahlah, Andi. Uang itu ambil kamu aja. Lagian kan rumahnya Arumi itu lumayan jauh. Terima kasih banyak ya, Nah. Sama-sama, Andi. Ternyata... Nansirin itu cantik juga ya. Selain cantik, dia terbaik hati lagi. Dia itu gak pernah memandang matahari seseorang kayaknya. Apa? Kamu belum bisa menemukan anakku? Gimana sih? Kamu cuma dikasih tugas seperti itu. Gak bisa banget. Masa harus aku yang turun tangan? Pekerjaan apa sih yang cocok buat kamu? Lele banget. Udah. Aku cari sendiri aja. Anak buah gak bisa diandalkan. Tapi gimana ya? Seandainya Agung gak ketemu. Padahal... Cuman Agung... Yang akan meneruskan perusahaan aku. Agung pewaris tunggal. Dengan cara apa aku harus menurunkan Agung? Seandainya Agung... Aku dapat ketemukan. Aku gak akan memaksa Agung... Untuk menerima perjudaan ini. Aku pasrah sama Agung. Siapapun yang Agung cintai... Aku bakalan merestui. Yang penting... Agung bisa tetap tinggal di sini. Baiklah. Aku akan cari Agung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya orangnya? Kok gak ada sih? Assalamualaikum. Aduh... Mana sih? Assalamualaikum. Apa aku balik aja ya? Untung aja ya Sinta mau diajak ikut lomba Agustusan. Loh... Itu siapa ya? Kok kayak yang mencurigakan sih? Jangan-jangan... Dia mau maling rumah aku lagi. Kamu mau maling rumah aku ya? Bukan mbak, bukan. Halah kamu tuh gak usah banyak alasan deh. Bilang aja kalau kamu mau mencurikan di dalam rumah aku. Untung aja aku cepet kesini. Mbak I tenang dulu. Saya disuruh non-sharing untuk datang kesini. Halah aku untuk gak percaya sama omongan kamu ya. Masa ya sih kamu kenal sama Serin. Padahal penampilan kamu tuh seperti ini. Beneran mbak. Saya ini tukang kebunnya mbak Serin. Serin itu... Manjikan saya. Oh... Jadi kamu tukang kebun di rumah Serin? Heh, tukang kebun. Kamu tuh seharusnya yang sopan ya datang ke rumah orang. Kamu ngapain sih sampe ngintip-ngintip segala? Hah? Jangan-jangan nih. Kamu ada niatan buruk kan datang ke rumah aku? Bukan gitu mbak. Saya disuruh non-serin untuk ngantarkan undangan ini mbak. Mana? Oh jadi ini pernikahannya Sofie ya? Iya bener sekali. Heh, untung aja ya kamu tukang kebun di rumahnya Serin. Kalau enggak udah dari tadi aku teriakin kamu maling ya. Makanya kalau kamu bertamu ke rumah orang tuh berpakaian yang rapi. Jangan seperti ini. Kalau kamu berpakaian seperti ini, aku kira kamu tuh mau maling di rumah aku. Mbak, saya kan udah baik-baik tadi datang ke rumah mbak. Hah? Dia sudah mengucapkan salam tapi nggak ada orangnya. Baik-baik kamu bilang. Eh, aku tuh mau ngintip kamu dari kejauhan ya. Kamu ngintip-ngintip rumah aku kan? Iya kan, saya nyari mbaknya. Bukannya saya mau nyuri. Halah, aku tuh nggak mau ya dengerin omongan orang miskin seperti kamu. Karena tuh omongan kamu tuh nggak ada motivasinya bagi aku ya. Yaudah, daripada kamu lama-lama di sini, aku tuh enak melihat muka kamu ya. Lebih baik kamu tuh pergi dari rumahku. Cuman ngantarkan undangan doang kan? Yaudah, disana pergi. Yaudah, permisi ya mbak. Assalamualaikum. Pan, saya nggak jelas banget tuh orang. Eh, tunggu sebentar. Dilihat-lihat tukang kebun yang tadi itu janteng juga ya. Duh, ngapain sih aku kepikiran sama tukang kebun seperti itu? Amit-amit jantan bayi kalau misalkan aku mau punya perasaan sama tukang kebun itu. Dih, nggak banget. Apalagi itu kan orang miskin bukan orang kaya. Nggak sepadang lah dengan aku. Wah, ngapain dikasih aku mikirin dia? Assalamualaikum. Eh, Kakak udah pulang. Iya. Oh iya. Kamu ngapain sendirian di luar? Nah, kelihatannya kamu lagi memikirkan sesuatu. Iya, Kak. Aku lagi berpikiran sama sesuatu. Karena aku lagi memiliki tentang perjodohan ini. Serin, Serin, kenapa sih? Sehari aja kamu itu nggak usah memikirkan perjodohan ini. Kamu tahu sendiri kan? Kamu sejak kecil sudah dijodohkan sama anak temannya almarhum ayah kita. Tapi aku nggak mau, Kak, untuk dijodohin. Aku berhak memilih kehidupanku sendiri. Dan aku juga sudah besar. Iya, aku tahu, Serin. Kamu itu sudah besar. Cobalah, kamu itu nurut sama kakak, Serin. Yang jelas, ayah kita itu nggak mungkin salah pilih orang. Bang, aku mau yang terbaik buat kamu, Serin. Cobalah, kamu itu mengerti, Serin. Kakak ini benar-benar egois ya. Kakak nggak pernah mementingkan kebagianku. Apa gara-gara dia orang kaya, Kakak, saya enaknya memaksa Serin untuk berjodoh dengan itu. Apalagi kan Serin nggak pernah ketemu, Kak. Nggak kenal lagi. Cukup ya, Serin, ya. Kamu itu harus nurut, apa kata kakak. Kamu ini dibilangin ngeyal. Yang Serin butuhkan itu yang penting, yang nomor satu itu adalah kebahagiaan, Kak. Meskipun dia orang nggak punya, orang miskin, Serin bakal tetap nerima dia padanya. Kamu itu nggak akan bahagia tanpa uang, Serin. Dengerin kakak, Serin. Kalau nanti jodohnya kamu orang miskin, kamu mau makan apa? Sedangkan kamu, kehidupan kamu. Kamu dari kecil sudah terlahir dari orang kaya. Serin, Serin. Cobalah. Kamu itu tolong ngertiin perasaannya kakak. Kakak yang nggak pernah ngertiin perasaannya Serin. Kakak lebih memintingkan kebahagiaannya sendiri. Pokoknya kakak itu nggak mau tahu. Pada intinya kamu itu harus mau dan nurut apa kata kata kakak. Dan kamu harus mau dijodohkan sama anak temennya kakak. Bener-bener tuh ya kakak. Permisi, Non. Oh, Andi. Maaf, Ren. Lumpang nanya. Apa? Tadi saya lihat kakaknya Non Serin marah-marah. Memang nggak ada apa? Oh, maksud kamu Kak Adika? Aku bosen sama dia. Tiap hari dia selalu marahin aku. Udahlah. Aku udah usah panjang lebar cerita di sini. Lebih baik kamu ikut aku yuk ke taman. Baik, Non. Harus kemana ya aku cari Agung? Katanya Agung ada di sekitar sini. Tapi aku muter-muter nggak ketemu sama Agung. Tapi aku nggak putus asa. Aku harus cari Agung sampai Agung ketemu. Karena Agung anakku satu-satunya. Anak paling aku sayang. Cari kemana lagi ya si Agung. Sedangkan di sini tidak ada orang yang aku kenal. Mau tanya sama siapa aku? Oh iya Non. Kok tumpahin ngajak ke sini? Emangnya ada apa? Gini Andi. Kalau menurut kamu gimana ya? Aku sudah capek dengan semua ini. Aku benar-benar nggak kuat dalam menghadapi keadaan ini. Loh? Aku rasanya pengen kabut dari rumah. Emangnya ada apa ya Non? Kok Non Sarin nggak mau kayak gitu? Jadi gini Andi. Aku itu sama almarhum bapakku. Aku mau dijodohkan. Tapi aku nggak tahu sama orangnya. Non Sarin emangnya kenapa? Nggak suka apa sama orang itu? Bukannya aku nggak mau. Tapi aku males aja gitu. Kalau dijodoh-jodohin apalagi kan aku berhak memilih kehidupanku sendiri. Yaudah Non. Non yang sabar aja ya. Saya yakin kok. Pasti jodohan pilihan orang tua itu yang terbaik. Jangan sampai Non Sarin kamu dari rumah. Kasian kakak Non Sarin. Iya Non. Iya aku tahu kok. Yaudah gimana kok. Misalkan kita jalan pagi aja. Ya iyalah kamu gimana sih. Oke aku tunggu ya. Bentar bentar bentar. Nanti aku telepon lagi ya. Oh Andi coba seandainya jodohku kayak kamu. Udah baik. Perhatian. Pasti aku mau. Tapi sayang sih kamu udah punya anak di kampung. Non Sarin bisa aja. Aku nggak salah lihat kan. Iya. Itu Sarin sama tukang kebunnya. Ngapain ya. Kok kayaknya dia kerap banget sama tukang kebunnya. Duh. Kok bisa gitu sih. Ternyata Non Sarin pintar bercanda ya. Dibalik kelembutan dengan Non Sarin. Non Sarin ini bisa bikin orang baper. Emangnya Non Sarin mau. Jadi istri kedua aku. Ya udah kalau mau ayo kita nikah. Nggak Non bercanda Non. Saya udah. Ya udah. Bahasa dibahas. Maaf ya Non saya ngomong kayak gitu. Saya hanya bercanda. Saya suka kok lihat Non Sarin tuh terus nyum kayak gitu. Jadi kan nggak sedih lagi. Nah kan. Buka kamu merah pasti kamu GR ya. Sama juga yang mau sama kamu. Kamu tuh sudah punya istri. Jangan genit-genit loh ya. Nanti aku bilang istrimu. Iya Non. Tenang. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Dia memanfaatkan Sarin. Agar dia tidak hidup miskin lagi. Wah. Ini nggak boleh dibiarkan nih. Aku harus samperin orang itu. Ya udah Non. Non Sarin yang sabar ya. Saya doakan. Semoga Non Sarin jodoh sama jodohnya itu. Dan semoga Non Sarin bisa sampai nikah. Makasih Andi atas sarannya. Halo Sarin. Halo Sarin. Kamu ngapain sih deket-deket sama tukang kebun ini? Emang kamu itu nggak malu diriatin semua orang? Kamu apa-apa Anah Rumi. Baru datang udah nyerocos aja. Meskipun dia tukang kebun. Dia juga punya hati. Ya ampun. Kamu tuh nggak se-level ya berteman sama tukang kebun. Ingat Sarin. Dia tuh cuma tukang kebun. Dia tuh bukan temen kamu ya. Emangnya kamu punya hak apa buat ngelarang aku berteman sama dia? Aku tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu itu cuma sahabat aku bukan saudaraku. Ya aku tau tapi kalau misalkan kamu jatuh cinta sama pria miskin ini. Bisa-bisa diomongin semua tetangga loh. Emang kamu tuh nggak malu apa? Ya nggak mungkin dia suka sama aku. Oh dia sudah punya istri kok. Justru itu dia tuh nggak punya uang. Jadi dia memanfaatkan kamu untuk menafkai anak dan istrinya Sarin. Kamu tuh jangan bego dia jadi orang. Mbak cukup ya. Ya sudah. Eh kamu lagi aku tuh nggak ngomong sama kamu ya. Eh mbak emangnya hubungannya kamu tuh apa sih? Baru datang marah-marah. Kamu masih tanya hubungannya apa? Aku tuh sahabatnya Sarin ya. Aku tuh cuma mau yang terbaik buat dia ya. Ya udah kalau kamu sahabatnya dia ya udah. Eh bilang aja deh kalau kamu tuh memanfaatkan. Biar kamu tuh dikasih apa-apa. Kamu ngomongnya sebarang aja. Itu terserah aku kak. Kok kamu jadi nyalakan gitu sih aku ngomong seperti itu? Bentar-bentar aku udah telepon. Sarin. Oh iya kak. Wah. Sini kamu ikut aku. Halo kak. Oh aku lagi di taman nih kak. Bentar lagi aku pulang kok. Oh ya udah kak kalau gitu kak. Iya kak aku pulang dulu kak. Iya iya kak. Eh sini kamu. Kamu tuh gak ngaca ya. Aku tahu kamu tuh deketin Sarin. Karena dia orang kaya kan. Ya karena secara kamu tuh kan orang miskin. Jadi kamu ingin kan menjadi orang kaya juga. Eh mbak. Kamu tuh kalau ngomongnya sopan ya. Kan aku udah bilang. Aku tuh anda bawa nyembah Sarin. Halah kenyataan kamu punya perasaan kan sama dia. Eh kamu tuh ngaca. Kamu tuh sadar diri. Jadi dulu jangan tau ya. Aku emang tau. Buktinya kamu deket banget kan sama dia. Eh mbak dengerin ya. Aku tuh cuma menghibur non Sarin. Halah. Kamu menghibur agar supaya Sarin tuh baper sama kamu. Iya kan. Kamu untung aku aja dia jadi orang. Enggak mbak. Saya juga sadar diri kok. Saya itu orang apa sih. Iya bagus bagus. Kamu tuh seharusnya memang sadar diri. Kamu itu siapa dan Sarin itu siapa. Aku tuh gak mau ya. Sarin sahabat aku itu mempunyai calon suami. Ini orang miskin seperti kamu yang gak pantas ya. Mbak. Kamu tuh kalo ngomongin sopan sih. Terus aku harus sopan sama orang miskin seperti kamu yang cuma jadi tukang kebun. Enggak ya. Dari kemarin kamu tuh sayap betul ya. Aku udah sama Sarin mau. Emang yang urusannya kamu tuh apa sih. Iya ada urusannya sama aku lah. Apa hubungannya. Iya karena dia sahabat aku. Aku tuh gak mau sampai Sarin baper sama kamu ya. Halah kamu tuh ngaku aja ya jadi orang. Eh. Kalau aku bener suka sama Sarin memang kenapa. Apa hubungannya sama kamu. Apa. Aku gak salah denger kan. Sama umuhan kamu yang tadi itu kan. Bener apa kata aku. Kamu tuh memang suka kan sama dia. Eh. Terus hubungannya sama kamu tuh apa sih. Kamu tuh. Dari kemarin kamu tuh sayap betul ya. Iya iya aku sayap banget. Jadi bilangin Sarin itu mencikan aku. Iya karena. Masih gak percaya. Karena kamu tuh gak sepadang sama dia. Jadi aku tuh sempat banget. Kalau misalkan Sarin nantinya akan menikah sama miskin seperti kamu ya. Yaudah aku capek. Ngurusin ceweknya kayak kamu. Eh. Tunggu. Tunggu. Apa lagi sih. Kamu tuh nanggil ya. Dibilangin dari tadi ya. Ada apa tuh ya. Loh. Itu bukannya Agung. Anakku. Loh. Ngapain. Arumi marah-marah sama Agung. Eh. Apa perlu. Aku kasih kamu kaca. Biar kamu tuh tau kamu tuh. Cukup Arumi. Wah. Ngapain kamu marah-marah sama dia. Bapak. Pak. Hmm. Bapak ngapain ya. Ada di sini pak. Gak usah tanya. Aku ngapain di sini. Yang saya tanyakan. Ngapain kamu marah-marah sama dia. Oh. Jadi. Saya tuh marah-marah sama tukang kebun ini. Karena dia berani-beraninya. Deketin seri temen aku pak. Cukup Arumi. Siapa yang tukang kebun. Kamu belum tau. Siapa dia. Dia tukang kebun lah pak. Ya. Saya juga tau kok. Kalau dia tuh orang miskin. Kamu belum tau. Siapa dia. Arumi. Arumi. Kenapa sih. Satu hari saja. Kamu gak buat masalah. Gak di kantor. Gak di luar. Kamu selalu berbuat masalah. Pak. Ngapain sih. Bapak membela tukang kebun ini. Seharusnya tuh. Bapak membela saya pak. Bukan tukang kebun ini pak. Saya kasih tau ya. Kalau gak kenal sama orang tuh. Jangan sok tau. Eh. Kamu tuh gak kenalkan sama. Pak Rude. Jadi kamu jangan sok tau. Jadi orang. Itu. Yang bapak gak seneng sama kamu. Kamu gak pernah ada sopannya sama orang lain. Bikin malu bapak aja. Terus. Terus. Maaf ya pak. Kalau saya lancang. Bapak kenal sama. Tukang kebun ini. Jelas kenal Arumi. Ya jelas. Bapak kenal dong. Sama tukang kebun ini. Ya pasti. Tukang kebun ini. Dulu pernah jadi tukang kebun di rumah bapak. Cukup Arumi. Kamu jangan pernah ulang-ulang kata-kata itu. Kau belum tau. Siapa dia. Dia adalah anakku Arumi. Apa. Jadi. Ini mas Agung pak. Tapi setau saya. Nama dia bukan mas Agung pak. Sudah. Sudah. Kamu usah kucam perusahaan aku. Yang penting kamu udah tau kan. Siapa aku sebenarnya. Makanya kalau ngomong sama orang itu sopan. Apalagi kalau kita tuh gak kenal. Pak Agung. Saya minta maaf ya. Jadi bapak peluaris tunggal perusahaannya pak Rudy. Pak. Saya bener-bener minta maaf ya pak. Saya tidak bermaksud. Ngomong seperti itu sama bapak. Ya. Seperti. Ya sudah-sudah. Kalau udah menghina. Ujung-ujungnya minta maaf. Pak. Saya bener-bener menyesal pak. Sudah berbuat seperti itu sama bapak. Ya. Pak Rudy. Tolong jangan pecat saya dari perusahaan ya pak. Atas peridaku saya yang seperti ini. Ya. Semua ini. Saya serahkan sama anakku. Agung. Pak. Jangan pecat saya ya pak. Saya mohon pak. Saya. Saya beneran hilaf pak. Yaudah. Aku gak akan pecat kamu. Tapi ini satu syarat. Apa pak syaratnya pak? Kamu rubah dulu sempat kamu. Kalau udah berubah. Balik lagi kantor. Ya pak. Saya berjanji mulai. Sementara waktu ini. Kamu gak usah masuk dulu ya. Ya pak. Saya berjanji mulai hari ini. Saya akan merubah sifat saya. Saya tidak akan sombong kepada orang lain yang dibawah saya pak. Yaudah. Kamu rubah dulu ya sifat kamu. Ntar kalau udah berubah. Baik ke kantor lagi. Ya pak. Tapi pak. Emang tidak ada toleransi buat saya pak. Perusahaanku gak butuh. Orang kayak kamu. Orang sombong kayak kamu. Ayo pak. Kita pergi pak. Selama kamu gak masuk kantor. Belajar untuk menghargai orang lain. Baik pak. Ayo pak. Duh. Apa sih alasan dia untuk menjadi tukang kebun segala. Padahal kan dia orang kaya. Aku penasaran deh. Apa tujuannya. Coba deh seandainya aku tuh tau kalau dia tuh poweristunggal. Pasti aku baikin dia lah. Gak mungkin aku menghina sampe seperti itu. Aku beneran menyesal. Mana aku di PHK lagi dari kantor. Aku cari kerja dimana ya. Wah bingung banget. Bapak tau dimana mobilnya pak? Taruh disana. Ayo nak pulang. Oh iya pak. Aku. Aku masih ada urusan pak. Masih ada urusan apa. Ada deh pokoknya. Aku gak bisa jelasin. Bawang dulu aja ya. Memangnya kamu gak kasian sama bapak. Bukannya begitu pak. Cuma ini beneran urusan penting pak. Bapak pulang aja duluan. Ntar kalo urusan udah selesai. Aku juga pulang kok. Tapi secepatnya kamu pulang ya. Pasti pak. Hati hati ya pak. Iya. Mariko. Aduh. Semoga aja. Kak Dika itu. Gampang reka aku. Oh iya. Andi kok bisa aku lupain ya di taman. Yalah yang penting aku gak dimarahin cengok. Kak Dika. Serin. Iya kak. Kamu dari mana aja sih dari tadi. Hmm. Aku. Lagi. Dari taman kak. Dari taman. Iya. Jangan-jangan. Kamu sudah punya cowok ya. Enggak kok. Aku kesana bareng Andi. Mana Andi. Kamu mulai bohong sama kakak ya. Ingat ya Serin. Kalo sampai kamu punya cowok. Kamu akan tau sendiri akibatnya. Serin. Ingat ya. Mulai besok. Kamu itu gak usah keluhiran lagi. Tuan-tuan. Kamu menang di rumah. Tuan-tuan. Loh. Andi. Saya minta maaf. Tadi non-serin minta sama saya kok. Oh jadi bener. Serin sama kamu. Iya. Saya kira. Serin itu sama cowok barunya dia. Enggak Tuan. Tak bisa sama non-serin di taman. Andi. Aku minta maaf ya sama kamu. Gapapa Man. Ada tadi Kak Purus soalnya di telepon tadi Kak. Gapapa. Kebetulan ada Tuan sama anak Serin di sini. Iya. Ada apa Andi? Sebelumnya saya minta maaf. Saya hari ini harus berhenti kerja. Loh. Apa? Kamu mau berhenti kerja dari sini? Iya Tuan. Alasannya kenapa Andi? Memangnya selama ini gaji kamu kurang ya? Bukan begitu Tuan. Cuma saya ada keperluan. Andi. Sekaligus saya minta maaf ya. Kita itu gak pengen kamu itu berhenti kerja di sini. Iya beneran. Kenapa kerjaannya kamu itu baik? Iya Tuan. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Saya ada keperluan yang sangat mendadak. Sekaligus saya minta maaf. Dan saya berterima kasih banyak. Karena udah terima kerja di sini. Andi. Kalau kamu itu kurang gajinya kamu. Kamu itu tinggal bilang aja sama saya. Bukan Tuan. Bukan soal gaji. Tapi beneran. Ini soal keperluan keluarga. Sekali lagi saya minta maaf ya Tuan. Tuan Serin. Saya minta maaf kalau jika ada kesalahan saya. Oh ya. Jadi sengaja atau enggak. Saya minta maaf. Aku juga minta maaf ya. Kalau kamu selama kerja di sini. Aku ada salah sama kamu. Enggak Tuan. Ya Andi. Saya juga minta maaf. Kalau selama ini. Sikap saya terhadap kamu itu. Ya Tuan. Gak menyenangkan. Tuan jangan ngomong begitu. Selamat Tuan di sini. Tuan itu baik kok. Ya udah. Kalau memang itu keputusannya kamu. Ya apa boleh buat. Kita itu gak bisa ngelakukan apa-apa. Terkecuali. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kamu sudah kerja di sini dengan rajin. Dan kalau kamu itu pengen main-main ke sini. Pintu rumah kita terbuka. Kan iya Serin? Iya. Pasti Tuan. Ya udah saya permisi ini ya. Ya. Sekali lagi makasih banyak Tuan. Hati-hati Andi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya. Agung mau dengan perjudakan ini. Ya. Dengan tanpa paksaan lagi. Ya. Syukurlah Agung. Sekarang Agung. Udah nurut. Ya syukurlah. Alhamdulillah. Agung telah nurut sama Bapak. Tapi. Aku yang gak habis pikir sama Agung. Kenapa sih tiba-tiba Agung. Mau dengan perjodohan ini. Ada apa dengan Agung? Wah. Udah lah. Gak usah mikir yang macam-macam. Jam berapa nih Agung belum siap-siap. Agung. Agung. Ayo cepat Gung. Iya Pak. Kok lama banget kamu Gung. Kenapa? Lagi siap-siap tadi. Tapi kamu udah selesai gak? Sudah. Ayo kita berangkat. Takut macet di jalan Gung. Iya. Semoga yang mau diculogkan sama Serin itu orangnya yang baik. Penyayang. Yang mau menerima Serin apa adanya. Bukan cuma dilihat dari hapen. Dan semoga. Tidaknya Serin itu bisa menjubing Serin ke jalan yang benar. Dan bisa menjadi ingin yang terbaik Pak Serin. Duh. Pak Budi kemana ya? Sudah dari tadi. Saya nungguin kau gak datang-datang juga. Apa jangan-jangan di jalan ke jebak macet ya? Loh. Pak Budi. Loh. Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya mengira. Pak Budi ke jebak macet di jalan. Yah. Syukulah Alhamdulillah. Di jalan gak ke jebak macet. Oh iya. Gimana dengan perjudanmu? Yah. Bapak itu gak usah khawatir. Yang pastinya adik saya itu mau Pak. Oh gitu ya. Soal Alhamdulillah. Anaknya Bapak mana gak? Aku masih ada adik mobil. Oh iya. Taduh. Serin! Iya pak. Ini Serin. Ini ada. Oh ini adiknya kamu. Pem Budi. Oh iya. Oh iya gimana? Apa kamu setuju dengan percobaanmu? Iya pak. Setuju. Yang pastinya Serin itu akan setuju lah Pak. Semua ini kan sudah amanah dari orang tua kita. Iya kan Serin? Iya. Yah. Syukur kalau begitu. Ternyata adiknya kamu orangnya penurutnya. Iya pak. Oh iya. Ini anak Bapak. Iya. Oh. Ya sudah. Mari kita masuk ke dalam Pak. Udah lebih baik disini aja. Loh. Andi. Bukannya ini Andi Serin. Iya bener Kak ini Andi. Pak. Ini anak Bapak. Beneran. Ini anaknya Bapak. Bener. Iya kan. Ini bukan settingan. Ini asli anak Bapak. Tapi saya gak mimpi kan Serin. Sekalian simptom up ya. Memangnya. Kalian kenal dengan anak Bapak. Oh mohon maaf ya Pak ya. Selama ini. Andi ini. Bekerja disini Pak. Sebagai tukang kebunnya saya Pak. Hehehe. Jadi ya wajar lah Pak. Saya itu kaget kalau dia itu anaknya Bapak. Ya Om. Serin juga gak percaya kalau Andi ini anaknya Om. Serin. Kan Dika. Sebelum saya minta maaf ya. Saya udah bawa kekali ya. Pak. Saya gak pernah masuk tanpa bapak. Saya itu sebenarnya anaknya Pak Andi. Tuh. Yang dijodohkan sama si Arin. Ya. Anakku si Agung. Minggat dari rumah. Ya. Karena mau dijodohkan sama bapak. Akhirnya dia minggat. Ya mohon maaf. Kalau anakku disini berbuat salah. Enggak kok Pak. Anaknya Bapak ini sama sekali gak merepotkan kita. Kan iya Serin. Ya bener. Justru kita itu minta maaf lho Pak. Seandainya. Kita itu tahu kalau. Agung ini adalah anaknya Bapak. Pasti. Saya itu gak akan maulah memperkerjakan dia sebagai tukang kebun disini Pak. Karena sebenarnya ada disini. Saya pengen jujur. Sebenarnya saya kerja disini itu. Untuk. Menguji calon istri saya mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya gak pernah masuk apa-apa. Saya gak pernah masuk. Yang aneh-aneh. Iya Gu. Saya itu tahu. Maksud dan tujuan kamu melakukan hal ini. Oh iya Serin. Gimana menurut kamu. Setelah kamu tahu semuanya. Kalau anaknya Pak Rudy ini adalah Andi. Kamu mau gak. Dijodohkan sama dia. Ya. Mestinya aku mau banget anak. Serin. Sekali lagi yang minta maaf ya. Aku benar-benar minta maaf banget sekat kamu. Kalau aku tuh udah kamu punya istri sama kamu. Padahal. Aku belum punya. Malah. Aku tuh pengen. Jadi kan kamu tuh calon istri. Kamu mau gak kira-kira. Iya mas. Aku. Mau kok jadi calon istri sama kamu. Karena. Selama ini. Aku gak punya mas acara. Oh iya Dika. Gimana menurut kamu. Iya Pak. Saya juga setuju. Atas perjodohan ini. Malahan. Saya seneng sekali. Kalau Serin. Ternyata. Jodohnya selama ini. Sudah bekerja disini. Dan dia sudah tahu karakternya. Anaknya Bapak. Ya syukur lah. Ya udah Pak. Kalau gitu. Pertunangan ini. Kita lanjutkan di dalam. Mari Pak. Mari. Shekin. lähży. Aranya. roughly. Enos.